Intro Kantor imigrasi kota Manado tampak penuh antrian. Warga kota Manado kini tidak perlu repot lagi ke Jakarta atau Bandung untuk membuat paspor elektronik. Pasalnya kantor imigrasi Manado telah melaunching pembuatan elektronik paspor. Antusiasme warga mengubah paspor lama ke paspor elektronik karena paspor elektronik memiliki sejumlah keunggulan jika dibandingkan dengan paspor lama. Pelayanan pemenerbitan e-paspor saya harus menyebutkan bahwa ini pertama untuk wilayah Sulawesi Utara. Jadi atas usaha Bapak Kakak Nen, Pak Rike, semua orang. Sehingga menjadi salah satu kantor imigrasi diberikan koin-imigrasi e-paspor. Nah, kenapa e-paspor? Dalam konteks perkembangan pengamanan paspor, e-paspor ini jauh lebih aman dengan paspor yang seperti biasa. Tapi, jangan salah paspor biasa juga bisa berlaku. Sama fungsinya. Cuma dari segi pengamanannya, dia jauh lebih secure karena ada ditanam semacam chip di dalamnya yang membuat data pemohonnya. Data itu ada di situ. Kalau paspor biasa, data juga ada. Tapi, sebatas kita baca di dokumen, di paspornya. Nah, di dalam e-paspor ini ada data biometrik yang di situ disimpan data lengkap pemohonnya. Ada sidik jarinya, ada wajah, dan itu akan memudahkan pemegang e-paspor melakukan perjalanan ke luar negeri melalui bandara-bandara yang sudah dapat membaca paspor. Jadi, mereka yang mempunyai paspor itu nanti tidak perlu lagi secara manual mengadakan di stempel cap. Meski harus mengeluarkan sejumlah dana lebih daripada pembuatan paspor lama, warga tetap mengajukan paspor elektronik. Saat ini, untuk pembuatan elektronik paspor, warga harus merogoh kocek sebesar Rp650.000. Dari Manado, kontributor Nusangra TV, Anita Anisela melaporkan.